Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Pemimpinan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Sebelum ini kita mendengar pertuduhan yang diterima oleh Presiden Bersatu ataupun Pengerusi Perikatan Nasional yang juga bekas Perdana Menteri Dan baru-baru ini Yang terkini, Muhyiddin Yassin Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin kemuka permohonan batal tiga kes pengubahan uang haram Satu artikel dari Malaysia kini Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memfailkan permohonan untuk membatalkan tiga pertuduhan pengubahan uang haram ke atas dirinya Peguam bela pengurusi PN Hisham Tehpoh Teh memaklumkan demikian kepada Makam Session Kuala Lumpur Sebelum ini pada 15 Ogos Makam Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan empat pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Janawi Bawa Bagaimanapun pihak pendakwaan telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasan itu Hisham memaklumkan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi mengenai hasrat pasukan pembelaan untuk membatalkan tiga pertuduhan pengubahan uang haram itu Mengenai tiga pertuduhan pengubahan uang haram kami akan memohon untuk mengetepikan tiga pertuduhan di bawah amlah Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram kata Peguam itu sambil menambah bahawa permohonan tersebut adalah mengikut kanun prosedur jenayah Hisham memaklumkan Mahkamah rendah itu bahawa mereka juga akan memfailkan permohonan untuk mengubah syarat jaminan Muhyiddin bagi pemulangan pasportnya Azura kemudian menetapkan 29 November untuk sebutan lanjut kes itu Muhyiddin yang berdepan empat pertuduhan salah guna kuasa yang dirangka di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 dia didakwa menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk dorongan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 3 syarikat itu adalah Bukhari Equity Sendrian Berhad Nepturis Sendrian Berhad dan Mamfor Sendrian Berhad manakala individu terbabit ialah Azman Yusof 3 pertuduhan pengubahan uang haram pula dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama Adakah di sini setelah Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan uang haram beliau akan dibebaskan? itu persoalannya pertama persoalannya kedua sekiranya permohonan ini gagal adakah beliau berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang sekiranya didapati bersalah dan akan ditangkap semua itu menjadi persoalan Tuan-tuan dan perempuan satu artikel dari Malaysia kini Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan uang haram Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Sudah pasti sebelum ini kita mendengar di media yang menyebutkan isu 3R ini seringkali dimainkan oleh ahli politik dan yang lebih mengejutkan isu 3R ini seringkali dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dari Perikatan Nasional Sudah pasti nama Hadi Awang juga kita pernah dengar dapat dikaitkan dengan isu 3R bahkan nama pengurusi Perikatan Nasional sendiri Tan Sri Mwini Yassin dan juga bekas Perdana Menteri dua kali yaitu Tundok Temahadir Muhammad juga pernah dikaitkan dengan isu 3R ini Nah tonton dan perempuan yang amat dihormati sekalian satu artikel dimana berkaitan dengan 3R PDRM akan ambil tindakan berdasarkan tata cara dan peraturan satu artikel dari sinarharian.com artikel ini menyebut tindakan polis di Raja Malaysia ataupun PDRM terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan membabitkan isu 3R adalah berdasarkan tata cara dan peraturan yang termaktub kata timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal RMK12 bagi kementerian itu beliau berkata tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang mengeksploitasi isu 3R tanpa mengira latar belakang status atau kedudukan kita juga pernah mendengar titah daripada sultan titah sultan yang kita dapat lihat bahwa menghalang ataupun tidak bersetuju dengan isu 3R ini dimainkan pada akhirnya saudara-saudara beberapa nama besar kepimpinan politik di Malaysia dikaitkan dengan isu ini juga terutamanya dari kepimpinan peringkatan nasional jadi melalui artikel ini adakah kepimpinan politik yang memainkan isu 3R ini berisiko untuk ditangkap ataupun dikenakan tindakan undang-undang dalam artikel ini lagi apa sahaja keputusan dan tindakan yang dibuat oleh kementerian dalam negeri kita punya itata cara dan peraturan yang termaktub dalam undang-undang sedia ada kita sentiasa komited dan mendukung hak kebebasan bersuara sebagaimana yang ada dalam perlembagaan persekutuan selagi ia mematuhi peraturan peraturan yang ditetapkan sebab itu mana-mana pihak yang ingin mengelak daripada diambil tindakan patuhilah peraturan yang ada katanya di Dewan Rakyat bagi saya ini satu lagi keputusannya mengejutkan beliau juga berkata demikian bagi menjawab celahan Muhammad Sani Hamzan PH Ulu Langat yang mencadangkan agar PDRM menahan pihak yang mempermain isu 3R sekiranya menerima laporan Samsul Anwar berkata kesalahan melibatkan isu 3R dinyatakan dengan jelas dan termaktub dalam Akta Hasutan 1948 Kanun Keseksaan Akta 574 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Pihak Kerajaan dan PDRM terbuka serta bersedia memberi penjelasan mengenai perkara itu sekiranya pihak pembahang mahukan maklumat lanjut katanya ketika menjawab soalan mengenai parameter berkaitan kesalahan melibatkan isu 3R yang dibangkitkan oleh Datuk Dr. Radhsi Jidin PN Putrajaya dan Dr. Abdugani PN Jerlun Beliau juga berkata Kementerian Dalam Negeri sedang melaksanakan kajian bagi membangunkan sistem kawalan sempadan negara yang dilengkapi sistem pengawasan terkini dan teknologi kecerdasan buatan AI bagi membolehkan operasi tanpa pengawasan proses pintar kemudahan penyebaran serta pengawasan sepanjang masa bagi melindungi sempadan darat dan maritim Satu artikel dari Sinar Harian 3R PDRM ambil tindakan berdasarkan tata syarat dan peraturan selamat menikmati